Jadi proses dari meneng-meneng dunung ngeke sampai ke ngegung ngeke ini yang susah biasanya di dunung ngeke Jadi menempatkan diri Makanya puncak dari ilmu adalah adab Wilunjing-enjing, selamat pagi Mamayu Hayuneng Bawono Waras, saya jawab Seperti biasa, kalau saya live pasti tidak kasih kabar Ya itulah saya Tiba-tiba pengen live aja gitu Habis selasubuh, habis wirid Tiba-tiba pengen live, ah pengen live Ya sudah, nyalakan aktifkan Facebook live Bahasa apa, ya gak tau Saya kan salah tidak tahu apa yang saya bahas ketika live Jadi apa yang ada dalam pikiran saya, dalam hati saya akan saya sampaikan Apa yang sudah saya pelajari Minimal apa yang pernah saya alami Pernah saya rasakan, pernah saya buktikan Jadi, perasa serap ya itu yang saya sampaikan Ini masih Ini masih Itu yang saya mau Saya ulang suruh Moharrom Saya ulang suruh Ya Semoga dengan pergantian tahun Oke Duh mungkin warso enggal Kulo Ugi panjenengan Angsal kanugrahan Pinten-pinten kesainan Pinten-pinten keberkahan Diparingi bagas waras Rizki ini pun berkah Dagaannya Lancar Mungkin Hati ini ayam Pikiran ini Keluargan ini Dendrem Karus telur ini Moga-moga keadaan Engkang Tansah Kulo suwun datengkusi Engkang Amrbo jaket Di saat bulan-bulan Surah seperti ini Di saat Ban-ban haram seperti ini Biasanya orang Jawa itu Banyak mengadakan Lelaku-lelaku Tirakatan-tirakatan Panyiwunan-panyiwunan Dungong ya Dungong gitu Biasanya seperti itu Jadi memang Bagi orang Jawa Semua bulan itu baik Tidak ada yang bulannya Bahkan semua hari itu pun baik Tidak ada hari yang buruk gitu Semua bulan itu baik Cuma ada pengkhususan Kenapa bulan Surah itu disakralkan Sebenarnya Ini untuk ketertiban aja Siapa tahu dalam Hitungan bulan selama Selama sebelas bulan mungkin Dia sibuk dengan Dagangnya dengan apanya Sehingga mengambil Bagian di bulan Surah itu Dia fokus mengasah spiritual Seperti itu Jadi sederhananya memang Bulan Surah itu Bulan yang Bagi orang Jawa Rata-rata Walaupun pendapat saya Bisa salah Rata-rata itu Fokus kepada pengasaan spiritual Yuk Tidak sekian Jadi Dia Kalau Kalau Mengambil waktu-waktu Waktu tertentu lah Untuk berdoa Mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa Dia Mawas diri Mengenali diri Dia introspeksi diri Gitu Dia bercermin apa Selama setahun ini Telah dilakukan Setahun ini Kesalahan apa Yang pernah dikerjakan Apa yang perlu dipenai Kan gitu Gitu Bercermin kepada dirinya sendiri Gitu Kemudian Dia berusaha Menghubungkan hatinya Pikirannya Jiwanya Untuk terkait Dengan Gusti Ingang Amur Bojagat Gitu kan Kemudian Kemudian Dia Mendapatkan Banyak sekali Hal-hal yang mungkin Di luar nalar ya Itu kan sudah Sifatnya Pribadi gitu Sudah Enggak bisa dijelaskan ya Menurut saya Pengalaman pelaman rohani itu Sifatnya Pribadi Memang benar sih Saya rasakan Bahwa Bulan surah itu Ya Ya ini yang Selama ini Saya kerjakan Gitu Jadi pada Bulan surah itu Saya Cenderung Lebih Ada Ada Waktu-waktu khusus Untuk Mengasah spiritual Gitu Berhubung saya Seorang muslim Tentu saya Perbanyak Wirit Perbanyak Berbanyak 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 Istiqhosa Berbanyak Berzikir Salat malam Gitu Ya Seperti itu Membaca Quran Sesekali Saya membuka Daripada manuskrip Mas Manuskripnya Para leluhur Saya pelajari Ya Seperti itu Tentu Setiap orang Punya metode-metode Punya disiplin-disiplin ilmu Tersendiri ya Gitu Karena kan setiap orang Punya pemahaman Penyerapan Pengetahuan ilmu Yang berbeda-beda Gitu Bagaimana Dikembalakan kepada individunya Masing-masing Gitu Jadi Bulan suruhnya seperti itu Maka jangan kaget Jika ada orang Jawa Itu pada bulan suruh Banyak yang nyekar Kemakam wali Gitu Nenepi Nenepi itu Menyendiri Gitu Jalan sunyi Dia menempuh jalan sunyi Gitu Banyak menyendirinya Gitu kan Apalagi ini Masih PPKM kan Kita masih Belum bisa berkumpul Belum ada Belum mendapatkan ruang bebas Untuk berkumpul Gitu Ya ini kesempatan Untuk mengasah diri Agar lebih baik Dari sebelumnya Lebih baik dari Tahun-tahun sebelumnya Gitu 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 Ya Harap ngomong Gitu Ya diskusi Dulu Gitu Kalau tidak Faham Apakah benar sih Uang Jowo Nek bakar dupo Nganggu wangi-wangian Nabur kembang Mengundang setan Menyembah demit Apapun Tidak Gitu Kalau saya secara pribadi Tidak seperti itu Gitu loh Dan saya memiliki Satu keyakinan Saudara-saudara sesama Terah Jawa pun Juga enggak seperti itu Memakai wangi-wangian Entah itu berbentuk minyak Entah itu berbentuk Kembang Entah itu berbentuk Dupa Itu kan Ada Ada disimin ilmu Jadi tidak serta-merta tentang Ya itu tadi Jadi ya kadang-kadang orang kan Ya inilah Segala sesuatu itu Kalau bukan ahlinya Kita harus belajari dulu Jangan gampang mengutarakan Belajari dulu Pelajari dulu kepada ahlinya Baru disimpulkan Gitu loh Gitu Kadang kan ada Di bulan surah seperti ini Bulan maharam seperti ini Banyak orang menjamasi pusaka Dijamasi Diresi'i Tidak ada yang diwarangi Gitu Lepusaka itu kalau nggak dirawat Ya bagaimana Bajunya jenangan aja Dicuci Mobil boleh dicuci Baju boleh dicuci Lah kok ngumbah pusaka rauh Gitu Kanannya Gitu loh Baju boleh dicuci Mobil boleh dicuci Rumah keramik dipel Lepuk Jawa masuk Ngumbah pusaka rauh Ini Jawa Timur Ya apa kan Rere Hehehe Hehehe Iya cak Hehehe Saya cak Gitu Jadi ya Ditanya dulu Kenapa sih Bum Jawa mungkin di bulan surah Nyici pusaka di Dijamas Dijamasi Diorangi Gitu Kenapa? Tanya dong Jangan 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 Langsung mengambil kesimpulan Jadi Ya inilah Kadang-kadang karena Tidak Didiskusikan Tidak Diserahkan Tidak Dipelajari kepada ahlinya Ya akhirnya Simpang siur Makanya generasi Jawa Dulu Tapi tidak dengan sekarang Itu kalau Kadang ngeliat pusaka itu Horor pikirannya Kalau bulan surah 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 Kok pikirannya Horor gitu loh Dia sudah Sepulah pikirnya sudah Negatif gitu loh Ya karena tidak tahu Makanya sekarang Saya beritahu Tahu Jadi Memang bulan surah itu Ada waktu-waktu khusus Yang dipergunakan Untuk Pendekatan diri Kepada Tuhan Ada waktu-waktu khusus Yang dipergunakan Untuk Menata diri Evaluasi diri Gitu loh Ada waktu-waktu khusus Yang kemudian dipergunakan Untuk Merawat pusaka-pusakanya Gitu loh Pusaka itu Kata ganti senjata ya Keris itu pusaka Tombak itu pusaka Manuskrip Kitab-kitab kuno itu Bagian daripada pusaka Pusaka itu Kata ganti senjata Loh kok manuskrip itu Kok bisa tergolong pusaka Itu pusaka Pengetahuan Jadi gitu Maksud kak pusaka itu Kata ganti senjata Pusaka itu banyak Ada keris Ada tombak Ada pedang Banyak sekali Cundrik Wadeng Kok Banyak sekali Jadi Saya bersyukur sekali Semakin hari Semakin tahun Itu sebanyak orang sekarang Memahami Tentang nilai-nilai kejawaan Sudah tidak lagi simpang siur Saya bersyukur banget Bahkan tidak sedikit Sekarang Para milenia Itu warang Sangat Antusias Mempelajari Daripada sejarah Leluhurnya Mempelajari Apa yang diwariskan Leluhurnya Sangat Sangat Antusias Jadi Saya kendalikan Saya kendalikan sendiri Ada juga Yang di handle Beberapa teman saya Dalam satu lingkaran Biasa terangkan Satu persatu Sedikit demi sedikit Pelan-pelan Nek Wong jawabui Wong jawabui Ora oleh Adikang Adikung Adikuno Tak terangkan Pelan-pelan Gitu Kenapa Sifu Saka harus dikasih minyak wangi Tak terangkan Gitu Kadang ada yang bertanya Karena 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 kan di grup WhatsApp Ya Memang ada beberapa Grup WhatsApp Dari milenial Semua umur Ada yang wanita Gitu Tersebar di semua daerah Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur Ada juga di Jakarta Ada yang di Sumatera Ada yang di Kalimantan Gitu Memang ada yang saya handle Saya handle Saya arahkan Kembali kepada pembahasan di awal Saya itu Kalau live Enggok sing tak omongi apa Aku udah ngerti Apa yang ada dalam pikiran saya Apa yang ada dalam hati saya Itu yang harus saya sampaikan Gitu Jadi Yang panjang Saya itu Ulang Jawa Ngerti Yang orang Jawa Yang tidak Jarang keluar rumah Gitu kan Dia banyak Menyendiri Ya Saya kaget Itu memang lelaku Yang orang Jawa Yang orang Jawa Gitu loh Apa Dia Bahasa gampangannya Tunggu Dia menata dirinya Untuk Berdekatan Dengan Tuhan Yang Maha Aisafi Dia evaluasi Tahun ini aku Ngerjain apa wai Salah ku neng di wai Tak benai Jadi Kalau orang Jawa Yang bener-bener Jawa Ini kan kayak gitu Dia selalu membuat Perubahan-perubahan Positif Baik untuk dirinya Baik untuk orang-orang Di sekelilingnya Gitu loh Artinya Dia membuat Satu Satu Perubahan-perubahan Yang membawa Dampak manfaat Bukan hanya untuk dirinya Bahkan untuk orang sekelilingnya Gitu loh Bahkan Juga untuk semesta Eitu Ong Jawa Sing Jawa Makanya Saya tidak pernah ragu mengatakan Saya Jawa Tidak pernah ragu Gitu Kalau Pernah ada orang bertanya kepada saya Kenapa harus saya Jawa Gitu loh Saya jawab Kalau Kita Berarti Indonesia Gitu Itu jawabannya Kenapa saya berkata Saya Jawa Sebab Kalau kita 100% Kita Indonesia Gitu Saya itu Kalau semakin Jawani Semakin cinta Indonesia Semakin menjung tinggi Pancasila Semakin cinta dengan suku-suku yang lain Saya Saya semakin jawani Semakin menghargai perbedaan Semakin menerima keragaman Itu saya Yang saya rasakan seperti itu Pertanyaannya Kenapa saya harus mengatakan saya Jawa Ini bagian Dari Kiblat Jati diri kehidupan Ini Bagian Dari Salah satu upaya Agar Kita tidak kehilangan Kiblat Jadi Kalau mengatakan saya Jawa Jawabannya Karena Jika saya mengatakan Kita Jelas 100% Kita Indonesia Kan Ya seperti itulah Sederhananya Jadi Kita memang harus Harus Belajar lebih banyak tentang Nilai-nilai adat istiadat Nilai-nilai tradisi Nilai-nilai kearifan lokal Dimana kesemuanya Tidak lepas Dari salah satu upaya leluhur kita Agar kita ini hidupnya lebih baik Baik Kepada diri sendiri Baik Kepada keluarga Baik Kepada lingkungan Baik Kepada pemimpin Baik Kepada tokoh agama Baik Kepada Alam semesta Seperti itu Kalau Jawa itu kan Kalau dalam ilmu spiritual Ilmu spiritual Jawa itu kan terbagi Pencapaian ilmu spiritual Jawa itu kan nanti puncaknya pada gung Ngegung maki Mengagungkan daripada siapa? Gusti Kang Amurbo Jagat Gusti Kang Amurbo Dumadi Kan gitu Jadi Kalau bicara tentang Hasana ilmu spiritual Jawa yang saya pelajari Pendapat saya bisa salah Bisa benar Saya manusia biasa Saya bukan seorang guru Saya bukan seorang tokoh Jadi kalau saya bicara seperti ini Berdasarkan ini pengalaman saya Ini apa yang saya pelajari Yang saya pahami Yang saya serap Bisa salah Bisa benar Kalau dalam konsep Spiritual ilmu Jawa Yang paling puncak Itu nanti konsep Ilmu spiritual yang paling puncak Itu apa? Gung Mengagungkan Mengagungkan siapa? Gusti Kang Amurbo Jagat Gusti Kang Amurbo Jagat Gusti Kang Murubeng Dumadi Tuhan Yang Maha Asta Jadi ketika dia mengagungkan Gusti Kang Murubeng Dumadi Apa yang terjadi? Dia akan tunduk Maka orang-orang yang sampai kepada titik spiritualitas Jawa Pada puncaknya Dia tidak berwatak sombong Dia tidak punya kebencian Dia tidak punya iri dengki Karena apa? Dia berada di titik kerendahan Dia hanya melihat Bahwa yang agung adalah penguasa jagat ini Gitu Ini kalau menurut yang saya pelajari ya Yang saya pelajari Karena ini kan bulan cerah Jadi spiritual Jawa yang paling puncak itu Malah gung Mengagungkan Mengagungkan siapa? Itu tadi Tuhan Penguasa Semesta Raya Kalau dia sudah sampai kepada titik Mengagungkan Maka hilang kesombongan Hilang kebencian Dia selalu melihat segala kejadian Dikembalikan kepada Yang Maha Menjadikan Kalau dia menemukan apapun Kembali kepada Sang Maha Mewujudkan Jadi kembali terus Sehingga selalu berdampingan Dengan Tuhan Itu kalau spiritual Jawa kan Yang paling puncak Pengagungan Gitu Manung Galing Kalau Marang Busi itu proses Proses untuk menuju ke pengagungan Makanya kan Kalau dalam spiritual Jawa Itu ada empat tahap Yang pertama Meneng Kedua Wening Ketiga Dunongke Keempat Ngegungan Jadi orang itu kalau mau sampai kepada Tingkatan pengagungan Maka dia harus meneng dulu Yang meneng Wening Yang meneng Yang meneng Dunongke Yang meneng Baru ngegungan Yang meneng apa Yang meneng apa Yang meneng apa Gitu Pikirannya meneng Ati Meneng Lisanya Meneng Gitu Meneng Gitu Lalu kemudian Naik Ini seperti kalau Jawa Sedikit saya cerita Nanti naik Ketingkatan Wening Ketika semuanya sudah Meneng Maka dia sampai ketikkatan Wening Tidak ada Apapun Yang dirasakan Baik di luar dirinya Dan di dalam dirinya Kecuali Pengagungan Takjub Gitu Pada Kekuasaan Sang 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 Orang Lebihnya seperti itu Meneng Dulu Wening Nek Wes meneng Wes meneng Dunung Ngegung Jadi Proses Dari Dari Meneng Dunung Ngegung Ngegung Ini yang susah Biasanya di Dunung Jadi Menempatkan diri Gitu Makanya puncak dari ilmu adalah adab Selalu yang diajarkan oleh Simba Simba Wajaman Pian Ini orang Hitung Orang Yang pertama kali diajarkan oleh leluhur kita Itu tidak tentang Satu tambah satu dua Tidak tentang angka Tidak tentang huruf Pasti tentang adab Tentang totokromo Itu pasti Karena apa? Kunci Untuk sampai Bisa mengagumkan Bistikang Amor Bojagan Dia harus mendunungkan Dia harus punya adab Dia harus punya tata krama Ini kayaknya manusia dengan Manusia dengan sang pencipta Gitu Tidak boleh punya kebencian Dia tidak boleh punya Punya kesombongan Dia tidak boleh Membawa ilmu Tuhan itu kan Maha pemilik ilmu Yang menciptakan ilmu Tuhan Maksud kita mau membawa ilmu kepada Tuhan Ya enggak Enggak bisa Dalam kondisi dia kosong Kan gitu Ini konsep spiritual jawa yang saya pelajari Makanya saya itu Saya Kenapa saya itu Saya itu Belajar Saya belum 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 Saya belum sampai Pada tingkatan ini Belum lah Saya sendiri juga masih belajar Saya itu masih belajar Gitu loh Saya berusaha Kenapa saya Berusaha untuk tidak Membenci siapapun Karena orang Kalau sudah memiliki kebencian Maka dia akan gagal Sampai ke tingkatan Nom Lagi gitu Ketika dia gagal Sampai ke tingkatan Maka dia akan gagal Pada pengagungan Pada sang penguasa semesta Gitu Jadi seperti itu Wong Jowo Nek semakin jawa nih Dia akan pandai menempatkan diri Wong Jowo Nek jawa nih Gek Diam ini dalam arah kan Meneng Weneng Dunung Dunung Gek Baru pengagungan Orang Jawa itu Meneng bukan berarti Meneng itu Artinya ketika dia bergerak Itu ya Harus ada manfaatnya Kalau tidak bergerak Kalau dia tidak Ada manfaatnya Dia tidak bergerak Dia bicara Harus ada manfaatnya Kalau tidak ada manfaatnya Maka dia diam Orang kalau sudah sampai kepada Samudera Spiritual Jawa Itu kan seperti itu karakternya Meneng Wene Dunung Ngegongake Kan gitu Empat tahap Ntar lain waktu saya bahas Ini Ya sekilas saja Sekilas Nah Konsep seperti ini Jenengan cocokkan dengan ajaran agama manapun Nanti tidak diterima Gitu kan Jenengan cocokkan Dengan ajaran agama manapun Diterima Ini kehebatan leluhurnya orang Jawa Ini kehebatan leluhurnya Tah Jawa Ini kehebatan leluhur kita Konsep spiritual Jawa Bisa diterima oleh semua agama Meneng Gitu Ngosok Orang mau beribadah itu kan menata diri Diam Ayo Agama mana Yang akan menolak konsep seperti ini Orang mau menuju kepada Tuhan Maka dia harus diam dulu Menata hati Menata pikiran Menata niat Itu kan dengan meneng Baru kemudian Meneng Mengeningkan cipta Mengeningkan segala nafsu Ditekan nafsunya Mengeningkan segala pikiran Ditekan pikirannya Itu konsep spiritual Jawa seperti itu Meneng Diam dulu Menata diri Menata pikiran Menata hati Meneng itu kan meneng Maso Arab Temuju menyanggusti kok Pencalikan tak dulu Tentang Glimnya tidak mungkin Maka dalam Disibit ilmu Jawa Orang itu kalau mau menuju kepada Tuhan Awal mula dia harus meneng dulu Gitu Makanya Mbak 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 di Jambian kan Kalau di Jambian kan Kalau di Jambian Pangistu gitu kan Mbak Kalau Pindah kalau selai Romi Kabel ini pun Kalau badai Nyiwan Pangistu Dalam Dalam badai Boroh Wontan luar kota Mesti kok Mbak yuk meneng Oh iya iya Tak dunggak no yuk Selamat Bagaswaras Mulai ngewaras Sekising berkah Kan gitu Mbak Mbak di Wede kan gitu Meneng Menengnya itu Dia menata niat Meneng 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 Agama mana Yang menolak konsep spiritual seperti ini Ketika orang Jawa Terah Jawa Keterunan Jawa Mau menuju kepada Tuhannya Maka dia meneng Menata pikirannya Menata hatinya Menata niatnya Menata raganya Lalu meneng Dia membuang Segala nafsu buruk Ditekan Sudah dalam kondisi kosong Dia menempatkan diri Dengan adatnya Betul-betul Kalau dia benar-benar sudah menempatkan diri Baru-baru dia sampai kepada pengagungan Agama mana yang menolak konsep seperti ini Agama mana yang menolak konsep seperti ini Gitu lah Gitu lah Gitu lah Makanya Simbah-simbah diwipin Konsep spiritual diterima oleh semua agama Pun Kenapa orang Jawa itu Mudah menerima semua agama Agama kan banyak masuk Ke Jawa ya Dan diterima Selagi agama tersebut sesuai Dengan konsep-konsep spiritual Jawa Akan diterima Jika tidak Ini sudah menjadi nas Biasanya Kalau suatu agama Yang berseberangan Dengan konsep spiritual Jawa Dengan sendirinya Akan terpinggirkan Dengan sendirinya Ini sudah rumus semesta Gitu Makanya saya tidak heran Kalau ada orang itu Menjelek-jelekkan Jawa Apa mungkin dituduh ya enggak enggak Saya hanya meyakini Tidak akan bertahan lama Kok bisa seperti itu Kok bisa seperti itu Nurani Nurani Macan melahirkan macan Macan akan makan daging Tidak mungkin Macan itu makan nasi Harimau akan melahirkan harimau Setiap hari Harimau akan memakan daging Tentu dia akan menolak Ketika dikasih makan nasi Maksudnya apa Kodrak Nurani nya orang Jawa Nah luruhnya orang Jawa itu seperti itu Walaupun tidak saya sampaikan Walaupun tidak saya sampaikan Empat pilar konsep spiritual Jawa Nurani mereka itu seperti Saya mengumpamakan Harimau akan melahirkan harimau Tentu menu makan yang nyirim adalah daging Makanya ketika ada ajaran yang berseberangan dengan empat konsep Spiritual Jawa dengan sendirinya Terpinggirkan Ini sudah ruang semesta Kayak gitu ya Ya gak usah Gak lama-lama ya 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 Sedikit membuka tentang suara Jadi ini Gak 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 Tidak Tidak sesuai dengan ajaran Dalam rangka mengundang setan Tidak dalam rangka Tidak 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 Tidak